Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Ternyata di dalam tubuh anda ada pintu gerbang iblis menyelinap untuk membisiki anda hal-hal jahat Nah tonton video ini sampai selesai supaya anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman anda Nah tentunya saya pakai belangkon seperti ini ya Bukan karena saya seorang Gus ataukah Ustadz ataukah bukan seorang Kiai Saya hanya senang memakai ya untuk melestarikan budaya Jawa ya Ini dari budaya Jawa Karena saya ada keturunan Jawa dan keturunan Lombok, campuran ya Jadi perlu dilestarikan, bukan semata-mata seperti ini Saya adalah Ustadz atau Gus ataukah siapa, bukan ya Nah tentunya kita akan membahas pintu gerbang secara hakikat ya Yang saya akan rangkum semudah-mudah dipahami Penyebab kehancuran ataukah pembunuhan ataukah angkara murka yang ada di dunia ini Yang dominan Nah apa pintu gerbang utama iblis ataukah jin jahat itu berbisik ya kepada manusia Itu jawabannya yang dominan itu adalah marah ya Nah kalau anda mau uji ya lihat seberapa dalam ilmu spiritual seseorang itu dari Seberapa cepat dia marah ya Saya ulangi Kalau anda ingin tahu seberapa dalam ilmu spiritual yang bisa dipraktekan oleh seseorang tersebut Siapapun dia, apapun latar belakangnya Dari cepatnya marah ya Karena Rasulullah SAW yang kita tiru itu bukan Yang saya bilang di video sebelumnya fisiknya Matanya harus kita operasi supaya sama ya Untuk bentuk tengkoraknya ataukah mengikuti persis pakaian sedetail-detail Segala sesuatu di fisiknya Ya kalau anda bisa memelihara janggut ya Sunnah ataukah hal-hal lain yang disunahkan itu boleh-boleh saja ya Tapi yang utama dari Rasulullah SAW adalah sebagai contoh akhlak mulia alam semesta ini ya Jadi kalau bisa harus selaras Kalau anda teman memelihara janggut ya ataukah berjubah Anda juga harus jaga kelakuan anda ya Karena Rasulullah itu contoh suri telah dan akhlak yang mulia Dan di banyak kisah-kisah Rasulullah SAW Beliau ini adalah orang yang sangat sabar Meskipun dilempar kotoran ya Meskipun dicacimaki, dihujat Itu contoh Rasul yang ditaklukkan angkara murka di dalam tubuhnya ya Sehingga tingkat kesabarannya Salah satu cara menilai nyata ilmu seseorang tersebut Karena lebih tinggi akhlak dibanding ilmu Lebih tinggi akhlak dibanding ilmu Lebih tinggi akhlak dibanding ilmu Karena meskipun anda tidak tahu ilmunya Tapi anda melakukan akhlak tersebut Itu lebih mulia dibanding anda hafal teorinya Tapi tidak bisa praktekan ya Dan banyak orang-orang yang secara tampilan fisik itu mungkin sangat agamis ya Tapi ketika dihujat sedikit langsung marah menjadi-jadi ya Dihina sedikit marah membabi buta ya Nah itu belum seperti contoh Rasulullah SAW Meskipun kita tidak mampu mengikuti 100% watak dan sifat beliau Tapi dari situlah nilai-nilai Apa yang dia bisa praktekan ilmu yang dia pelajari Karena dominan dalam Al-Quran itu tentang ahlakul karimah ya Bagaimana kepada sesama Bagaimana berbagi Bagaimana menghadapi orang tua Bagaimana membantu orang-orang yang membutuhkan Bagaimana anda berbuat baik untuk diri anda Ada juga penjelasan dalil tentang ilmu pengetahuan ya Dan sebagainya Dan di hadis juga seperti itu Paling banyak sebenarnya maksudnya adalah ahlakul karimah Sehingga banyak dipatahkan hadis-hadis dan dalil lain Oleh dominannya ahlakul karimah ini Yang seperti saya bilang tiada guna anda beribadah Rajin ke Mekah 100 kali Tapi anda kekenyangan tetangga anda kelaparan itu neraka Dan tiada guna anda rajin bersedekah beribadah Tapi orang tua anda bentak Mekah itu neraka Jadi harus seimbang untuk training spiritual anda Dengan beribadah setiap hari Dan kelakuan yang anda lakukan Nah salah satu penyebab pintu gerbang iblis ini terbuka adalah marah Marah ini yang paling besar efeknya Untuk membuat kehancuran Apakah ilmu agama bisa mengubah karakter dasar manusia tersebut Jawabannya tidak bisa Apakah ilmu agama bisa merubah karakter dasar orang tersebut Tidak bisa Kemampuan ilmu agama ketika mendengar ceramah Atau mendengar ilmu-ilmu spiritual Fungsinya untuk menahan angkara murka dari ilmu yang kita pelajari Jadi kita ini semuanya sebenarnya ada hitam dan putihnya Nah orang yang melakukan hal jahat di dunia itu Mereka sebenarnya tidak mau mampu mengontrol hal hitamnya Sehingga tercipta dari jiwanya sudah terbisik dominan hitam Di aplikasinya pun kelakuan hitam Mereka tidak mampu menahan Dari dominannya angkara murka Dan hawa nafsu Membunuh dan sebagainya Itu akibat mereka tidak mampu Nah fungsinya untuk Anda belajar agama Mendengarkan ceramah Itu untuk ilmu-ilmu itu menahan Menahan sifat angkara murka ini Untuk tidak dilakukan Dipres Tapi tidak hilang Mereka tetap ada Tapi ditahan Sehingga itu menciptakan kesabaran Sehingga itu Anda belajar berbagi Sehingga Anda berpikir lebih bijaksana Lebih adil dan sebagainya Nah marah ini kenapa saya bilang Pintu gerbang iblis berbisik Nah sebenarnya Ini Anda harus dengarkan baik-baik Sebenarnya suara yang berbisik di otak kita Ataukah di dada kita Kalau bahasa tasautnya Itu sebenarnya mirip suara kita Tapi itulah yang orang fikir iblis Yang dalam simbol Ataukah gambarnya dikasih Bertanduk Matanya merah Ataukah putih Atau biru Bergigi taring panjang Seram Sebenarnya kalau bisa diwujudkan Itu si marah yang berbisik Wujudnya seperti kita Mungkin merah Karena api ya Jadi bukan bertanduk Seperti di film-film Tapi itulah pengibaratan Jadi sebenarnya si iblis ini aktif Bahasa mudanya Pintu gerbangnya itu kebuka Ataukah bangun iblis kita Kalau iblis saya Saya keluarkan Bentuknya seperti saya Cuma merah mungkin ya Nah dan suaranya seperti suara saya Semua manusia punya Nah ketika orang marah Maka si hamdan yang bermuka merah Ini bangkit atau bangun Dan berbisik di kepala saya Karena setiap manusia itu punya Dan bisikannya itu Bisa membuat Semua ilmu agama yang anda pelajari Semua ilmu-ilmu ahlak yang anda pelajari Itu hilang total Kalau dia dominan Kalau anda pernah marah Maka sih Kalau saya pribadi Si hamdan merah ini bangun Berbisik Sehingga membuat ilmu hadis Ilmu dalil Ilmu tasawuf Ilmu apapun Namanya ilmu PPKN Itu tertutup Hilang Akal kita tertutup Ilmu-ilmu kita itu tertutup Tak terkontrol Sisanya gelap Yang akan membuat kehancuran Marah itu ya Mungkin kalau anda pernah lihat Orang marah ya Anda lihat nih hari-harinya Rajin kemajian Tapi ketika udah marah Membabi buta menjadi-jadi Karena hilang itu ilmu-ilmu Yang dominan adalah Si hamdan merah Atau kalau nama anda Andi Si andi merah Dan itu tidak bisa hilang Sampai kita meninggal Mampunya dengan ilmu agama Kita tidurkan Salah satunya dengan puasa Nah ketika marah ini Sudah menutup akal sehat kita Gelap ya Maka disebut Lagi mendominasi Iblis yang bernama hamdan Sehingga bisa Kalau tingkat ekstrimnya Marahnya luar biasa Misalnya Anda nemu Misal contoh ya Istri anda ngamar Dengan laki-laki lain Kalau iman anda Ilmu agama anda Tidak kuat Mengontrol si amarah ini Maka bisa saja Anda membunuh selingkuhannya Ataukah kalau anda Ditatap sama orang Atau dihina sama orang Dan si merah ini Bangkit Dan menghilangkan Ilmu-ilmu anda Di sekolah Di kuliah Di pesantren Sehingga membuat Mengukul Orang tersebut Dan marah inilah Angkara murka Terbesar Yang menciptakan Kehancuran dunia Bisa Bersahabat dengan Yang namanya Dendam Iri hati Dan keeguan Nah itu masih Satu geng Meskipun berbeda-beda Jadi teorinya Gampang Sabar-sabar Tapi langka Orang yang mampu Mempraktikkan Kata orang Sabar ada batasnya Sebenarnya Yang ada batasnya Adalah tingkat Anda menahan Ilmu anda Dari Si merah Yang mau bangkit ini Nah kalau ilmu anda Kuat menahan dia Maka Tidak ada Batasannya Semakin Bagus ilmu Spiritual Seseorang Maka makin Sabarlah Dia Karena itulah Bukti yang anda Bisa lihat Nyatanya Bukan teori Semata Di dalam hidup ini Kita Pasti mengalami Hitam Putih Pahit Manis Dan diuji Kesabaran kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa lihat Rasulullah Dia Kemuliaannya Luar biasa Sangat sabar Penyayang Pengasih Kalau di dalil-dalil itu Langkah Susah Anda mau cari Nabi Muhammad Itu Marah Orangnya Sangat Sabar Mulia Nah itu Yang ada Contoh Bukan Sorban Anda Sampai Tanah Belangkuan Anda Sampai Berlipat Tiga Lapis Tapi Baru Dihina Sedikit Langsung Ngamuk-ngamuk Membabi Buta Nah itu Namanya Palsu Manusia Palsu Pelajari Ilmu-ilmu Yang Menenangkan Jiwa Anda Seperti Mungkin Anda Bisa Menonton Ustadz-ustad Yang Mana Menurut Anda Bisa Membuat hati Anda Bergetar Karena Orang Beda-beda Ustadz Kesukaannya Dan Salah satu Ilmu Kebatinan Sufi Tujanya Untuk Mengontrol Itu Dimana Anda Kontrol Angkara Murka Siham Dan Merah Supaya Tidak Bangkit Dan Sering-sering Bertafakur Tentang Diri Anda Makanya Barang siapa Kenal diri Maka Dia Kenal Tuhan Misalnya Seperti Saya Bercerita Di Video Saya Menyadari Ada Hamdan Merah Di Sisi Kiri Saya Menyadari Ada Si Hamdan Yang Ego Diri Saya Menyadari Ada Si Hamdan Yang Iri Hati Sehingga Karena Saya Sadar Maka Saya Kontrol Tiga Merah Yang Ada Di Poyok Kiri Bagaimana Yang Kita Bangkitkan Itu Yang Tiga Kanan Misalnya Si Hamdan Yang Bersedekah Si Hamdan Yang Penyayang Si Hamdan Yang Sabar Nah Itu Didominankan Karena Kita Sadar Diri Kita Unsur Unsur Yang Hidup Di Diri Kita Kita Sadari Sehingga Mampu Kita Dominankan Yang Baik Dan Yang Negatif Kita Redak Salah Satunya Dengan Kuasa Pendengar Cerama Dan Anda Meniru Kelakuan Rasulullah S.W.A.W. Bukan Mata Bukan Hidung Bukan Ganteng Tapi Hatinya Jadi Kelakuannya Anda Lihat Salah Satu Ciri Orang Yang Benar Benar Teraplikasi Bahwa Dia Sabar Dalam Kehidupan Baik Sabar Dikasih Rezeki Pas Pasan Tetap Bersyukur Dikasih Susah Senang Rezeki Melimpah Selalu Bersyukur Dan Sabar Atas Ujian Ujian Dari Allah Setiap Kita Punya Masing Masing Merah Dan Dia Itu Makhluk Di Dalam Diri Kita Yang Tidur Kalau Anda Marah Ingat Diri Maka Si Hamdan Merah Akan Kira-kira Membangkit Bangun Maka Lakukan Dengan Cara-cara Yang Disuruh Rasulullah Baik Itu Dengan Menghindar Baik Itu Dengan Tidur Baik Itu Mengalihkan Aktifitas Supaya Si Merah Ini Tidak Bangkit Karena Nanti Bisa Menutup Akal Sehat Anda Dan Membuat Kehancuran Dan Pada Akhirnya Anda Akan Sangat Menyesal Dan Banyak Kalau Setelah Marah Ini Membagi Buta Menciptakan Kehancuran Kalau Anda Tanya Orang-orang Banyak Yang Menyesal Mengakukan Hal Semoga Berkabar Dan Terima kasih Sudah Menonton Video Muhammad Hamdan Ghazali Ini Bantu Dukung Channel Ini Buat Yang Belum Subscribe Dan Subscribe Dan Kunjungi Second Channel Saya Tauhid Metafisik Yang Banyak Membah Tentang Ilmu Kekayaan Ilmu Vibrasi Ilmu Kebatinan Channel Ketiga Saya Manek Praktika Membah Lengkap Gamestone Secara Itu Nasional Gemologi Kandungan Mineral Aura Zodiac Dan Metafisika Modern Dan Channel Baru Yang Khusus Membah Tentang Batu Keindahan Yaitu Batu Baca Dengan Ring-ring Perak Dengan Harga Bersahabat Assalamualaikum Dan Batin Orang Lain Yang Melihatnya Menyebarkan Virus-virus Cinta Ketika Memakainya Dimanapun Berada Tersedia Semua Jenis Ukuran Baik Laki-laki Dan Perempuan Ukuran Panjang Dan Pendek Harga Promo Murah Dengan Kualitas Cotton Dan Sablon Terbaik Kontakt Admin Whatsapp 0858 1688 0424 Inilah Review Baju Sufinya Baju Sufi Yang Pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang Di Belakang Yang Ada Hanya Satu Baju Sufi Yang Kedua Aku Lebih Memilih Menjadi Orang Murni Logo Di Belakang Baju Adalah Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Ketiga Ketika Hawa Napsu Takluk Maka Damailah Dunia Tulisan Di Belakang Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keempat Aku Batah Hati Pada Fananya Dunia Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Kelima Suara Nurani Bersih Dan Murni Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keenam Ego Diri Adalah Dinding Pembatas Antara Diri Dengan Tuhan Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Segera Pesan Baju Baju Sufi Stok Termatas Terima Kasih